Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Notchetech ID pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara copy fail ke Android data di MIUI 14 buat kalian yang gak bisa copy tema ataupun yang lainnya ke bagian Android data kalian bisa ikuti langkah-langkah video ini sampai selesai guys oke sebelum ke tutorialnya pastikan kalian dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe guys oke langkah pertama kita masuk dulu ke bagian setting nah kalian masuk ke bagian tentang ponsel nah disini kalian klik versi Android sama versi MIUI sebanyak 7 kali nanti akan anda menjadi developer saya sudah jadi developer saya sudah mengekliknya jadi gak usah ngeklik lagi oke langsung saja langkah yang kedua kalian masuk ke kita coba dulu ya kita ke ZR Shipper nah disini kita contohkan kita masuk ke Android nah disini akses ditolak oke oke langsung kita masuk ke aplikasi Playstore nah disini kalian ketikan yang namanya Shizuku guys lalu klik install oke kita tunggu jika sudah kita bisa buka aplikasinya nah disini kalian klik piring lalu klik notification option nah disini tampilkan notifikasi lalu masuk ke developer option nah disini kalian aktifkan debugging usb nya guys kita klik saya menyadari kita tunggu oke oke jika sudah klik oke nah disini kalian masuk ke debugging near kabel nah kan di atas ada searching for firing device nah disini kalian klik aktifkan debugging near kabel nah disini kalian klik pasangkan perangkat dengan kode pemasangan nah disini kalian nah kan ada notif nih firing service font nah disini kalian masukkan angka ini 0 8 3 6 8 7 lalu klik kirim nah disini kan sudah sukses kita kembali lagi guys oke jika sudah kalian klik start nah kita tunggu nah ini sudah aktif ya guys kalian tinggal masuk ke sini nah lalu klik aktifkan zrcpar kalau enggak kalian bisa masuk ke aplikasi zrcpar dan klik tanda titik tiga di samping lalu klik pengaturan nah disini kalian masuk ke root disini kalian aktifkan seperti ini guys oke sekarang kita bisa masuk ke bagian android data nah kalian bisa copy copy file disini guys oke mungkin segitu aja konten gue hari ini nantikan konten-konten gue selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati